Para penjual baju lebaran di pasar sengeti mengeluhkan sepinya pembeli. Untuk menarik pembeli, mereka terpaksa membanting harga pakaian yang mereka jual. Pasar tradisional sengeti Muarajambi setiap momentum Ramadan, terutama jelang hari Raya Idovitri, tidak hanya dipenuhi pedagang sempako, namun juga dari para penjual baju lebaran. Kawasan ini biasanya menjadi primadona bagi masyarakat untuk berpuru pakaian lebaran. Biasanya dua pekan sebelum lebaran, pasar telah ramai dikunjungi warga. Namun pada tahun ini, para pedagang mengaku sepinya pembeli yang berdampak buruk pada omset mereka. Berbagai cara dilakukan pedagang agar warga berminat untuk membeli pakaian yang mereka jual, yakni dengan cara banting harga. Langkah ini terpaksa dilakukan pedagang agar modal dapat kembali meski untung jauh dari harapan. Menurut pedagang, sepinya pembeli diduga dampak dari pencana banjir yang menerjang beberapa wilayah di Kabupaten Muarajambi. Pasalnya sebagian pekerjaan warga terputus karena terendam banjir. Kalau sisi jual beli menjalankan lebaran, kami berharap lunasmi hutang alhamdulillah. Berharap lunasmi hutang alhamdulillah, tutup hutang sama toki alhamdulillah itu harapan kami. Janganlah lebih. Jauh lebih menurun. Jauh lebih menurun. Yang kendalanya pertama banjir. Yang kedua, ekonomi masyarakat tidak meratu. Ya kan? Banyak kendalanya. Istilah secara gini itu dapat-dapat makalah secara masyarakat ini. Ekonomi biarpun di segi, apa namanya, secara gini itu, itu pecocok tanam. Bukan pencet banjir. Banyak mana? Ada yang terendam sawitnya, ada yang terendam badinya. Di situ pun jauh lebih kurang. Kalau dibanding tahun dulu, jauh. Separuh lebaran dulu. Ya kalau caro dulu, boleh sekarang ini kami boleh dikatakan duit 2 juta atau 2 juta itu mungkinlah dapat. Sehari dulu. Kalau kini 500 ribu belum dapat. Bayangkanlah tuh. Harapannya gimana, Wak? Harapannya kalau kami sebagai masyarakat, yuk, macam mana ada bantuan dari bagi segi, apa namanya tuh, pemerintahan, daya untuk masyarakat ya, daerah-daerah kan. Jadi masyarakat tuh apa yang dibelinya biarpun dia, nggak beli yang harga-harga mahal, yang penting dapat untuk kebutuhan hari-hari ya kan. Untuk anaknya, baju anaknya gitu. Terima kasih.